diberikan secara gratis ya di game Pokemon ini secara free sini jadi bisa juga secara langsung nanti kalian bisa akan mendapatkan bonus dan harga spesial ya jika menghubungi developernya di nomor WA nanti nomor WA nya akan saya kasih di deskripsi ya yo what up guys masih di Indochem script channel tempat kalian nongkrong membahas seputar kripto masih bersama gue Arief disini youtuber receh yang sok-sokan tahu tentang kripto Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat terlalu sekali untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat kepada teman-teman semua khususnya di bidang kripto Oke kami ingatkan kembali disini bahwa kami bukanlah financial advice ya ataupun penasihat keuangan jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ingat kripto Google adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil kedepannya di video kali ini kami ingin memberikan satu rekomendasi game play to earn yang cukup keren dimana nanti jadi disini tidak hanya kita bisa free to earn tapi kita juga bisa melakukan mining jadi nanti karakternya disini kita bisa pakai atau bisa mempunyai utility untuk melakukan mining nah keren banget bukan dan project ini menurut saya berbeda dari beberapa project game game nft yang lain ya dan saya rasa jika nanti project ini berkembang ini sangat keren banget Oke seperti apa projectnya kita langsung menuju ke project saja let's go Oke intermezzo dulu ya kita lihat dulu gimana keadaan update terbaru dari market itu hari ini seperti yang kalian lihat di coinmarketcap ya untuk kenaikan dari marketcap secara global ini naik ya hari ini tepatnya pada tanggal 1 Maret ya 2022 pukul 12 pada saat video ini dibuat dan sedang mengalami kenaikan ya yang cukup signifikan gimana untuk total market cap nya ini sudah naik sebesar 11,72 persen ini lumayan banget ya dan kalau kita lihat di sini untuk kenaikan dari Bitcoin nya sendiri ini sudah 13 persen ini bagus banget untuk efek harga khususnya untuk altcoin ya jadi secara tidak langsung ini akan mengerek harga-harga dari altcoin dan kalau kita lihat di trading view ya untuk Bitcoin gimana untuk close candle kemarin ini cukup cantik ya dan bagus dan jika nanti di close candle berikutnya ini di time frame D1 ini bisa melewati atau menembus di Fibu 0,618 ini maka bisa jadi ya bisa menjadi salah satu indikator untuk kenaikan harga Bitcoin berikutnya dan ini sangat bagus sekali kita lihat saja nanti untuk perkembangan marketnya sekarang kita menuju ke proyeknya oke money yep nama proyeknya adalah oke money gimana ini adalah sebuah gameplay to earn ya dengan karakter-karakternya yang lucu dan imut dan kalau kita lihat ya dari namanya saja oke money ya ini ini lebih terinspirasi ya kalau saya nilai ya dengan permainan Pokemon atau game Pokemon jadi nanti juga ada pokeball nya juga disini jadi bisa dibilang game ini terinspirasi dari game Pokemon dan kalau saya lihat dari Twitternya untuk gameplaynya itu hampir mirip dengan salah satu game yang juga cukup terkenal yaitu aksi Infinity ya untuk gameplaynya jadi ini cukup keren dari permainannya dan yang membedakan dari game-game yang lain untuk game Pokemon ini kita bisa melakukan mining nah ini keren banget kalian bisa cek setelah langsung di websitenya di pokemoney.info nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi Oke jadi nanti kalian bisa secara mandiri untuk explore tentang proyek ini sedetail mungkin oke kita lanjut untuk membedah project Pokemon ini disini kalau kita lihat ya untuk karakternya disini ada beberapa tipe untuk karakternya disini dan disini tuh karakternya disebut sebagai Neko ya kalau di aksi Infinity kan ada aksi segitu dan yang lain-lain disini untuk Neko nya ataupun karakter ataupun heronya layak kayak gitu disini ada beberapa tipe seperti fighting spekter dan ada psychic ada rock juga ya dan ini mempunyai karakter-karakternya sendiri-sendiri seperti yang kita lihat untuk karakter fighting gimana nanti untuk karakter fighting ini bisa menyebabkan kerusakan yang parah ya apalagi saat mereka itu sedang marah itu akan bisa menimpulkan luka yang cukup parah juga dan kekuatan serangannya serta kecepatannya itu akan menjadi lebih kuat sementara waktu dia sedang marah itu jadi ini keren kemudian untuk tipe spekter kalian disini untuk karakter ini cukup unik jadi kalau kita baca disini ya jadi karakter ini akan muncul itu tanpa diketahui dan kemanapun dia pergi itu juga akan tidak diketahui dan setelah saat dia pergi itu dia akan membawa semua yang dia inginkan nah ini keren banget seperti apa ya kemudian untuk tipe Cenayang ataupun psychic ya gimana untuk Neko ini memiliki kekuatan untuk menghapus ingatan orang yang bertemu ya eh bertemu mata dengannya nah ini nanti seperti apa kita bisa cek di game nya ya kemudian untuk Neko dengan tipe rock gimana untuk karakter ini tuh bisa menyerap berbagai benda keras seperti yang menggali ke dalam kedepan di tanah ya kemudian juga bisa menjadi lebih kuat ini jadi kalau kita ibaratkan di mobile Legends itu bisa disamakan dengan karakter tank ya jadi seperti itu untuk fitur-fiturnya yang tersedia di game Pokemon ini ya kalian bisa cek sendiri di sini ada training ground kemudian ada marketplace tradingnya ada battle for resource ada pokeball juga dan on game coins dan nanti kita coba lihat nih secara detail maksudnya apa kita coba lihat nih untuk pokeball ya kalau kita baca di sini jadi dengan fitur pokeball ini kalian bisa memanggil Neko kalian ya ataupun karakter kalian di permainannya nanti dan juga ada untuk fitur on game coin jadi nanti kalian bisa Neko sekalian itu bisa mendapatkan koin emas ya di dalam permainan melalui pekerjaan paruh waktu di nanti seperti apa pekerjaan paruh waktunya kita bisa lihat di game nya nanti kalau sudah meluncur ya kemudian untuk fitur berikutnya untuk fitur equipment ya jadi nanti berbagai macam peralatan dan sistem alat peraga nanti akan tersedia di game nya nanti dan yang kemungkinan besar equipmentnya nanti akan berupa nft ya ini nanti kalian bisa memperjual belikan ataupun bisa menukarkannya kepada teman kalian ataupun bisa menyewakannya mungkin dan untuk fitur training ground dimana nanti kalian bisa berpartisipasi di game pvi untuk mendapatkan token dan juga equipment yang tadi kemudian untuk fitur dari marketplace nya ya ini nanti kalian tuh bisa melakukan penjualan penjualan untuk membeli ataupun menjual Neko dan juga equipmentnya nanti jadi ada marketplace nya sendiri yang akan di tersedia di Pokemon nanti keren banget juga ada nanti untuk battle for resource ya jadi nanti kalian bisa melakukan pertempuran ya di sini dalam mode pvp jadi person versus person untuk mendapatkan resources atau sumber daya di sini nah itu tadi untuk fitur-fiturnya untuk token distribution kalian bisa cek di sini jadi Pokemon token atau PMY jadi nama tokennya nanti singkatannya PMY ya jadi adalah token terdesentralisasi untuk peluncuran game di PSC pada awalnya nah untuk tahap pertama ini akan mencetak sebanyak 2,1 juta token dan akan digunakan untuk berdagang kemudian bertukar dan membiarkan Neko dalam gamenya nanti jadi token PMY ini adalah fondasi demokrasi komunitas ini jadi sebagai token utama ya di permainan Pokemon ini dan untuk presentasi pembagiannya kalian bisa cek di sini untuk tim pengembangan ada 10% jadi cukup lumayan ya untuk tim pengembangan 10% kemudian untuk penambangan liquidity ini 30% juga untuk apa namanya pekerjaan dan juga petualangan ya di pvp-nya nanti ada 30% 25% untuk likuiditas awal dan juga untuk aktivitas di komunitas dan sayangnya disini tidak terpera ya untuk alokasi presenya ya karena disini ada presenya juga dan kemungkinan besar untuk resell ini akan masuk di inisial liquidity seperti seperti itu biasanya seperti itu biasanya akan masuk di inisial liquidity Oke tidak masalah kemudian kita lihat untuk roadmapnya disini proyek ini sudah dikembangkan ya dari kuartal ketiga tahun 2021 kemarin untuk market research nya kemudian untuk game konsepnya kemudian untuk sistem prototype desainnya seperti apa ini sudah dikerjakan di kuartal ketiga juga kemarin di tahun 2021 dan di kuartal keempat 2021 ya ini untuk peluncuran situs web resmi dan juga integrasi game di blockchain dan juga untuk penawaran bola poke di awal ya dan juga untuk peluncuran mode penambangan secara dailynya nih ini sudah ada kemudian untuk di kuartal pertama 2022 ini ya ini untuk NFT marketplace sedang dibuat ya kemudian untuk mode inkubasi juga lagi di launch kemudian juga rencananya nanti akan listing di decentral exchange dan kemungkinan besar akan listing pertama di pancakesweb karena proyek ini dibangun di jaringan BSC kemudian juga untuk fitur staking poolnya akan dibuka serta untuk genesis neko sharing ya rental system jadi seperti sistem penyewaan genesis gitu ya untuk neko seiringnya kemudian untuk peluncuran pvi training ground mode jadi nanti untuk person versus environment ya atau atau komputer lah jadi istilahnya seperti kita melawan komputer ini akan di launching di quarter pertama kemudian untuk di quarter kedua ini akan launching untuk pvp resource ya battle mode jadi untuk sumber daya di pertempuran pvp person versus person ini ini akan di launching untuk quarter kedua dan listing di central exchange nah untuk central exchange-nya kita belum ada informasi lebih lanjut nanti kita akan cek saja kembangnya seperti apa kemudian untuk second generasi ya dari karakter baru jadi nanti ada karakter-karakter baru yang akan di launching di quarter kedua serta ada juga untuk mode cam ya kalau kita lihat di sini mode cam ganda yang baru kemudian juga untuk generasi ketiga dari karakter-karakter yang baru jadi nanti dalam satu kuartal ini ada dua kali generasi ya untuk karakter-karakternya umur untuk roadmap di quarter ketiga 2022 ini untuk social function ya dan juga untuk mode pertempuran tim jadi akan di launching di sini untuk battle modenya dan juga untuk generasi keempat dari karakter-karakter yang baru ini keren banget nanti dan untuk yang di quarter keempat di 2022 ini ada mode pertempuran khusus ya sebagai apa ya istilahnya itu kayak perayaan satu tahun lah jadi nanti ada mode battle mod yang akan diselenggarakan di quarter keempat ini sebagai perayaan ulang tahun gitu oke keren berarti ada X-Generation New Character dan juga ada iOS Vision dan Android Vision jadi kemungkinan nanti untuk game dari Pokemon ini akan merambah ke platform iOS ataupun Android jadi nanti kalian bisa memainkannya di versi handphone atau versi gadget Android dan iOS selain di versi webnya ini keren banget jadi secara tidak langsung untuk komunitasnya ini akan semakin besar ya jika sudah launching untuk versi HP nya ini keren banget untuk partners kalau saya nilai secara pribadi ini bukan partner dari segi venture capital ya tapi dalam hal kerjasama dalam pemasaran seperti banyan Smart Chain ini sebagai jaringan yang dipakai atau dipilih untuk pengembangan pokok oke mani ini dan untuk pancake Swap ini untuk pemasaran di awal ya di central exchange-nya dan untuk kain market cap dan koin Giko ini sebagai platform informasi untuk proyek dari keman ini di sini tidak ada partner atau Baker dari venture capital ya tapi tidak menutup kemungkinan kalau project ini ini bagus karena tidak harus project itu mempunyai kerjasama dengan para venture capital ya kalau dari developer yang mempunyai dana yang besar dan bisa mengembangkan project ini dengan bagus ini pun bisa menjadi salah satu indikator yang menentukan project ini nanti akan seperti apa Oke sebelum kita masuk ke gameplaynya nanti seperti apa kita coba cek untuk komunitasnya sekarang sudah sebesar apa gitu ya kita cek aja dulu di telegram kalau kita lihat di sini untuk komunitasnya pada saat video ini dibuat ya untuk members di telegram ini sudah ada 1953 member dan ini cukup bagus untuk perkembangannya ya dan setelah saya refresh ternyata members sudah naik lagi jadi sekitar 2123 members dan 172 online ini keren banget untuk perkembangannya untuk perkembangannya karena saya rasa belum banyak yang tahu ya tentang project ini terusnya di Indonesia masih belum banyak influencer yang membahas tentang project Pokemon ini jadi ini masih early banget jadi bersyukulah buat teman-teman semuanya sudah subrek channel ini dan sekarang kita coba cek untuk komunitas di Twitternya gimana sekarang ini sudah ada 816 follower dan ini masih cukup sedikit ya untuk followernya tapi saya yakin dengan project yang sekeren Pokemon ini ini bakal bagus ya jadi tinggal gimana caranya nanti pihak developer ataupun humas jadi project Pokemon ini akan menyebarkan informasi tentang Pokemon ini jadi keren banget dan untuk perkembangan terbaru dari project Pokemon ini kalian bisa cek sendiri di Twitternya nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya ya jadi untuk perkembangannya secara detail akan di share disini kita lanjut untuk di white papernya ya di sini dijelasin secara detail untuk project Pokemon itu apa dunia Pokemon itu apa di sini kalian bisa cek kemudian nanti jadi gameplaynya seperti apa token omiknya dan juga timnya juga nih di jelasin ya untuk tim timnya Oke kita baca sekilas dan disini cukup menarik untuk penjelasannya seperti untuk memulai dari game ini kan kita harus mengkonekkan ke metamask ya dan disini juga dijelasin secara detail tutorialnya jadi buat teman-teman yang mungkin masih awam dalam hal koneksi ke metamask keren Oke kita baca untuk genesis Neko ya jadi hanya genesis Neko yang memiliki kapasitas reproduksi jadi selama periode penjualan ini genesis Neko pria dan wanita itu dihasilkan secara acak ya kalau kita baca di sini dan genesis Neko betina itu hanya dapat digunakan untuk membiarkan satu kali saja sedangkan genesis Neko jantan dapat digunakan untuk waktu kawin tanpa batas Oh ya jadi kalau nanti yang betina itu sudah melakukan pembiakan satu kali atau bertelur ya mungkin kita bisa jual untuk Neko kita dan ini lumayan sih jadi bisa mendapatkan reward juga disitu dan Neko yang ditetaskan dari genesis Neko ini tidak memiliki kapasitas reproduksi sama sekali ini untuk sistem inkubasinya kalian bisa cek sendiri ya nah ini rujanya juga ada di sini kemudian kalau kita baca di sini ya hanya jika Anda memiliki dua genesis Neko dari jenis yang sama maka satu jantan dan satu betina ini Anda dapat menetaskan telur Neko diantar muka pembiakan setelah membayar sejumlah token PMY jadi untuk pembiakannya itu membutuhkan token PMJ kemudian kalian juga bisa memeriksa telur Neko yang diperoleh di inventaris setelah berhasil dikembang biakan Oke jadi istilahnya kayak breeding ya jadi kayak mengawinkan kayak gitu Oke nanti kita akan coba lihat seperti apa di gamenya kalau sudah launching kemudian untuk siring ya jadi jika nanti ya kita itu memiliki genesis Neko betina kita itu bisa pergi ke siring untuk mencari genesis Neko jantan dari jenis yang sama dan membayar biaya tertentu untuk pembibitan telur Oke jadi kita harus mempunyai jantan yang sama dengan Neko genetis Neko genesis tananti ya untuk bisa melakukan pembibitan telur sini dan jika kita hanya memiliki genesis Neko jantan kita juga dapat memesan ya di pasar pembiakannya itu melalui halaman detail di Neko kita nanti dan kemudian akan menetapkan harga yang sesuai dan pasarnya market kesini akan mengenakan biaya layanan sebesar 5% ya kalau kita baca di sini dan disini untuk tipsnya telur yang dihasilkan ini hanya milik dari pemilik genesis Neko betina eh miaga telurnya dan untuk inkubasi dari telur Neko yang diperoleh ya ini membutuhkan penetasan sekitar lima kali 24 jam ya untuk membiarkan Neko nya jadi sekitar lima hari ya untuk bisa menetas dan setelah masa inkubasi selesai ini pemain perlu mengklik ya atau konfirmasi untuk inkubasi secara manual di supaya bisa memulai dari proses inkubasinya ini harus dikonfirm secara manual dan ini mengkonsumsi sejumlah kecil biaya gas fee ya untuk BSC nya jadi kalian harus mempunyai koin BNB di metamask kalian sebagai gas fee nah disini karena hanya dua Neko dari jenis yang sama yang dapat diproduksi secara berpasangan maka Neko yang diproduksi harus dari jenis yang sama eh nah disini bisa dibilang ya untuk free to earnnya ini sebagai nilai lebih juga ya atau pembeda dari game nft biasanya seperti di mungkin aksi Infinity ya yang kalian sudah familiar dimana untuk membuk memulai permainan di aksi Infinity itu harus mempunyai modal dulu ya untuk bisa membeli telurnya nah disini kita akan diberikan secara gratis ya di game Pokemon ini untuk peneko secara free sini jadi untuk para pemain itu ini akan mendapatkan keuntungan yang antara lain satu disini untuk setiap pemain yang masuk ke dalam game game ini akan mendapatkan Neko secara gratis ini keren banget dan bisa berpartisipasi dalam petualangan eksklusif untuk pemula kemudian kita juga bisa mendapatkan token PMB dan juga token NKG secara gratis serta juga ya disini pengalaman Neko itu hanya ada selama tujuh hari jadi setiap dompet hanya dapat menerima satu untuk yang gratisan ini ya dan experience nya untuk Neko nya itu hanya bisa kita ditambang di eksklusif novice area nanti kita akan coba cek di gamenya seperti apa dan untuk premis menerima gaji elf sesuai dengan tulisan disini kita harus membeli Neko dalam waktu tujuh hari dan area pemula ya atau novice area ini akan membayar sekitar 0,01 NKG per blok jadi nanti ada sekitar 28800 blok dalam tujuh hari jadi totalnya sekitar 288 token NKG kemudian untuk gameplaynya ya gimana untuk get your Neko jadi untuk mendapatkan Neko kita nanti sebagai pemain itu dapat membeli dan membuat Neko kita ya di toko dalam game jadi setiap karakter yang dibuat itu akan menerima keterampilan karir ataupun atribut ataupun bakat ini secara acak dan setiap karakter yang dibuat dalam bentuk token NFC sehingga dapat ditransfer atau dijual secara bebas oleh pemiliknya ya jadi nanti kita bisa memperjual belikan Neko kita di marketplace nanti ini keren banget ya merentuk levelnya di sini itu untuk tiktok nantanya kalian bisa baca ya jadi karakter yang pertama kali dibuat semuanya itu di level 1 nanti dan level karakter itu dapat di-upgrade atau ditingkatkan dengan mengkonsumsi token NKG dalam jumlah tertentu jadi untuk mengambilnya kita membutuhkan token NKG ya di world kita nanti jadi semakin tinggi levelnya maka semakin banyak koin emas yang dibutuhkan ya koin emas di sini maksudnya adalah token NKG ya dan token NKG ini dapat diperoleh melalui petualangan di atlas nah atlas ini adalah metaverse nanti atau mapnya nanti ya atau melalui pekerjaan sehari-hari setiap karakter sebagai metode penambangan jadi nantikan juga bisa mendapatkan untuk token NKG ini melalui mining atau nambangannya dan level ini merupakan salah satu atribut terpenting yang untuk Neko gimana untuk meng-upgrade level Neko ini akan meningkatkan efektivitas tempur ya dan juga kecepatan penambangannya tetapi peningkatan tidak akan meningkatkan atribut dasar dari Neko itu tersebut apa tersebut dan pekerjaan dan ruang bawah tanah tingkat tinggi ini membutuhkan tingkat Neko yang sesuai untuk berpartisipasi nah ini untuk detail dari level-level untuk Neko nya ya kalian bisa baca di sini ini adalah kebutuhan untuk NKG nya dan ini untuk income multiplenya ya kalian bisa dapat jadi sini keren banget jadi semakin tinggi maka untuk income nya akan semakin tinggi dan disini ya perlu diketahui bahwa ada kemungkinan Neko akan gagal saat melakukan upgrade ke level tinggi kita harus berhati-hati ya jika ingin meng-upgrade knock apa namanya Neko kita karena ya mungkin kalau kita gagal bisa hilang ya tapi kita lihat aja nanti terkembangnya seperti apa di gamenya karena saya juga belum tahu kemudian kita lanjut untuk Neko itu sendiri untuk karakter ya di sini jadi ada beberapa tipe jadi ada empat jenis Neko ya yang disediakan di sini ada tipe fighting rock psychic dan juga Ghost jadi setiap jenis ini memiliki atribut yang berbeda-beda ya nantinya untuk tipe fighting ya kita baca di sini jadi Neko dengan tipe ini berani ya dan berpengalaman bertarung juga pelindung yang andal untuk berpetualang memiliki atribut pertumbuhan kekuatan dan konstitusi yang tertinggi dan mereka dapat melindungi rekan satu timnya dengan keterampilan dan ketahanan ya tipe ini bisa menyerang lawan dengan tinju yang kuat dan juga bisa menyebabkan kerusakan dan akan menjadi sangat marah setelah terluka ini keren banget ya jadi untuk mainnya ini adalah strength dan juga mainannya ini untuk konstitusi untuk tipe rock atau tipe bantuan lah ini sini tuh seperti tank kayak gitu jadi untuk seorang Neko dengan dengan skill yang kuat ini ya jadi skill aura mereka tuh dapat memberikan perlindungan tambahannya bagi tim-tim mereka nanti dan memiliki konstitusi yang paling kuat dan atribut pertumbuhan kemauan serta meskipun mereka bukan petarung yang kuat ya jadi ketemu terampil dari willpowernya ini sangat penting saat menantang salinan tingkat lanjut bisa menyerap berbagai benda keras seperti menggali kemudian juga akan menjadi lebih kuat ya kemudian untuk tipe dari psikik ya atau tipe psikis gimana nanti untuk tipe ini Nekos ini bisa memberikan kerusakan kekuatan besar ya sekaligus melemahkan kekuatan mental musuh jadi mereka memiliki pertumbuhan roh dan juga kecerdasan yang paling kuat dan unggul dalam menangani kerusakan video nya nanti di gamenya ya kemudian untuk tipe spekter ya jadi mereka ini akan terampil dalam menghindar ya yang lebih gesit lah jadi mereka tuh dapat menghindar dengan cepat dan dapat menyebabkan kerusakan fisik yang besar pada lawan nah skill steel mereka itu juga membantu untuk mencuri item dan juga equipment langka untuk tim mereka selain bertarung tipe ini juga serba guna ya dalam keterampilan untuk kepertahanan hidup dan juga memperoleh banyak token NKG melalui pekerjaan apa namanya itu daily worknya jadi nanti ada daily worknya di sini oh ini keren banget nanti seperti apa ya tampilannya saya jadi penasaran untuk kualifikasinya dari Neko Neko ini ya untuk nilai utamanya ini ada 85 dan untuk nilai yang lebih kecil itu di 61 atau lebih ya kemudian untuk pokeball di sini 15% untuk qualified Neko dan 85% untuk unqualified Neko jadi nanti kalau kalian gacha pokeball kalian itu bisa mendapatkan persentase seperti ini ya kemudian untuk battle-nya di sini dijelasin secara detail ya baik dari HP nya kemudian attack value nya jadi nilai serangannya itu akan menghasilkan berapa-berapa kemudian dari nilai pertahanannya kemudian nilai dari namanya perlawanan sihir ya serta hitre juga di sini dijelasin secara detail kalian bisa baca sendiri jadi ini untuk detail-detailnya untuk poin-poinnya kemudian kita masuk untuk di earning nya ya untuk fitur earning nya di sini kita bisa melakukan mining ya jadi selain berpartisipasi dalam pertempuran melawan kekuatan kegelapan maka Neko sini juga memiliki kehidupan dan pekerjaan sehari-hari yang yang akan dilakukan oleh Neko ini dan saat tidak melakukan petualangan Neko atau karakter ini dapat melakukan beberapa pekerjaan untuk mendapatkan token NKG dan kalian tuh hanya perlu mengklik tombol dan Neko akan mulai bekerja dan mendapatkan NKG nya nah sementara jenis pekerjaan yang berbeda mungkin akan memiliki persyaratan untuk atribut dan level juga ya dan semakin tinggi persyaratan semakin tinggi gaji yang akan bisa didapatkan ataupun rewardnya akan semakin tinggi Neko yang bekerja juga perlu memperhatikan fakta ya bahwa jika Neko tidak mendapatkan pendapatan kerja terlalu lama mereka akan bekerja secara pasif dan apa namanya pendapatan mereka secara bertahap itu akan berkurang jadi kalau kita baca sendiri keterangan seperti itu dan untuk jenis-jenis pekerjaannya ya untuk daily working type-nya di sini ada beberapa seperti pekerjaan paru-faktu ya atau part-time jobs dan juga ada untuk pekerjaan budokan coach ya atau pelatihan budokan ini untuk profesornya fighting type level 2 jadi tidak semua tipe Neko ini bisa masuk untuk beberapa job ini ya jadi ada kriteriannya kemudian atributnya disini 86 untuk strength dan juga 61 untuk konstitusinya kemudian untuk UX perbloknya ini 0,015 plus Neko power atributnya ini kurang dari 85 ya dan dikali dengan 0,0001 NKG kemudian ada juga untuk pekerjaan bounty assassin atau pembunuh bayaran ya kalau kita artikan disini ini ini untuk kategori Neko dengan tipe spekter ya level 2 minimal dengan atribut 86 Agility dan 61 strength UX perbloknya 0,015 plus Neko Agility atributnya kurang dari 85 dikali dengan 0,0001 NKG kemudian ada juga untuk jungle guardian atau penjaga hutan ya dengan kategori Neko nya tipe rock level 2 atribut 86 konstitusi dan 61 will power beker bloknya 0,015 plus Neko fisik atributnya 85 0,0001 NKG dibutuhkan dan ada juga untuk magic potion maker ya atau pembuat ramuan ajaib disini ini untuk kategori Neko tipe psychic ya dengan level 2 atributnya 86 intelligence dan 61 spirit wex perbloknya 0,015 plus Neko intelligence atribut ya kurang dari 85 0,0001 NKG dark forest ini untuk hutan gelap ya ini untuk professionnya untuk semua Neko jadi bisa berpartisipasi di kerjaan ini level 1 juga untuk atributnya ini total atributnya lebih dari atau sama dengan 401 wex perbloknya 0,065 plus Neko total atributnya kurang dari 401 0,0025 NKG disini juga nanti Neko itu membutuhkan waktu istirahat ya untuk bisa mendapatkan rewardnya ini jadi ketika waktu kerja Neko Anda mencapai 432.000 blok sekitar 15 hari maka pendapatan Neko itu akan turun menjadi 80% dari aslinya dan ketika waktu kerja Neko itu sudah mencapai 864.000 blok sekitar 30 hari maka pendapatan Neko akan turun menjadi 40% dari aslinya dan ketika waktu kerja Neko Anda mencapai 1.728.000 blok sekitar 60 hari maka akan turun menjadi 10% untuk rewardnya dan kalau sudah mencapai 10% ya dropnya ini kalian bisa mengistirahatkan Neko kalian untuk mengembalikan pendapatan Neko menjadi normal kembali untuk Atlas disini kalian bisa baca ya jadi ini sebagai istilahnya benua yang digurakan untuk permainannya nanti dan disini setiap Neko itu memiliki jumlah pertempuran yang terbatas dalam satu hari Neko level 1-3 itu dapat berpartisipasi dalam tiga pertarungan dalam sehari dan jumlah pertarungan untuk level 4 ke atas ini sama dengan level mereka jadi batas akan direset pada pukul 12 siang waktu utc menentu budokan ini sebelum memulai perjalanan semua Neko itu perlu dilatih dengan hati-hati oleh budokai serta kemungkinan lawannya ini akan bisa ya seperti peserta pelatihan Neko pelatih Neko dan juga kurator Neko nya dan di sini kita bisa mendapatkan reward utopiala ya berupa NKG token NKG berantaukan PMI juga dan juga bisa mendapatkan kunci kotak ajaib nah di atasnya juga ada untuk petal berkutu atau hutan petal berkutu jadi dalam perjalanan untuk menemukan petunjuk ya kekuatan gelap ini tiba-tiba akan bertemu di petal berkutu nih dan kemudian yang akan kalian hadapi nanti disini adalah kri kemudian ada corn dan juga rum ya dan jika kalian menang kalau bisa mendapatkan trofi ini ataupun biala ini ada NKG kemudian ada token PMI juga dan magic spoky atau kunci kotak ajaib untuk kotak ajaibnya sendiri itu ada banyak ya jadi ada banyak kotak ajaib yang berbeda yang menunggu ya yang bisa kalian buka nanti gimana kotak yang berbeda ini membutuhkan bahan dan jumlah kunci yang berbeda pula untuk bisa dibuka nah kalian bisa mendapatkan kunci dari perjalanan di atlas tadi ya dan untuk rincian lebih lanjutnya akan diumumkan di masa yang datang ya akan di update lagi untuk equipment jadi berbagai macam peralatan dan sistem penyangga ya setiap peralatan adalah NFC independen dan peralatan itu atau equipment itu dapat diperoleh selama perjalanan atlas atau dibeli di pasar jadi nanti kalian bisa membeli equipment berupa NFC di marketplace nanti kemudian untuk battle for resource ya jadi kalian bisa bergabung dengan tipe permainan PVP dan bisa mendapatkan jumlah sumber daya atau resource di permainan ini untuk rinciannya nanti akan di update lagi di sini untuk penjelasan dari tokennya itu sendiri kalau kita lihat di sini ya oke money ini menggunakan dua token ekosistem ya jadi ada dua token PMI dan token NKG untuk utility dari token PMI kalian bisa lihat di sini ya ini adalah alamat address ataupun token addressnya kalian bisa copy paste address ini dan kalian bisa masukin sendiri ya di metamask kalian caranya cukup gampang ya kalian tinggal import token aja di sini kemudian copy paste nanti akan keluar dan kalian tinggal add custom import token nanti udah muncul di metamask kalian token PMI ini digunakan sebagai token tata kelola ya di Pokemon game dan holders dari token PMI ini dapat berpartisipasi dalam tata kelola komunitas dan memiliki tak suara atau voting atas keputusan permainan di gamenya nanti nah sementara itu pemegang token PMI ini juga bisa mendapatkan airdrop emas ya secara reguler dan beberapa operasi kunci dalam permainan memerlukan token PMI seperti membuat apa namanya pahlawan ya apa namanya ini keriting hero kemudian juga menempa peralatan langkah dan berpartisipasi dalam pertempuran pvp untuk mendapatkan lebih banyak resourcenya nah caranya untuk mendapatkan token PMI ini atau PMI ini kalian bisa membelinya dari DEX dan setelah exchange ya seperti Pancake Swap dan sebagian besar PMI yang dibayarkan oleh pengguna dalam game ini akan digunakan untuk mengatur hadiah acara dan dikembalikan ke penggunanya lagi kemudian untuk token yang kedua ini adalah token NKG ya ini untuk alamat addressnya kalian juga bisa untuk copy paste di sini dan di masukkan secara manual di metamask kalian sama caranya tinggal import token copy paste dan add token kemudian import token udah simpel kan caranya dan token NKG ini digunakan sebagai mata uang utama ya dalam permainannya nanti dan token NKG ini diperlukan di sebagian besar skenario konsumsi dalam game dari ekosistemnya ya jadi misalnya Nekos perlu mengkonsumsi NKG untuk upgrade ya jadi NKG yang diperlukan untuk biaya saat berpartisipasi dalam pertempuran pvp juga akan diperlukan dan juga untuk menyiapkan peralatannya ke equipmentnya dan nanti kita bisa menggunakan token NKG ini untuk menyewa Neko Master lain jadi untuk bisa membentuk timnya kita bisa menyewa Neko dari pemain lain-lain ya dan lain-lain masih banyak lagi dan setelah menyewa Neko nanti kita bisa mendapatkan NKG dengan menambang dan juga berpartisipasi dalam tugas harian NKG juga dapat diperdagangkan melalui platform dasar existing jadi nanti kita juga bisa menukarkan secara langsung untuk bisa di tukar ke Fiat money jadi keren banget dan ini juga cukup menarik juga ya untuk program referral ya gimana nanti kita bisa mengundang teman ke permainan dan bisa mendapatkan hadiah menarik ya jadi kita akan mendapatkan pengembalian dana sekitar 10% setelah teman yang kita undang itu berhasil mencetak karakter Neko jadi pada saat yang sama kita juga bisa mendapatkan 10% dari reward teman kita yang sebagai hadiah tadi jadi lumayan banget ya 10% ini jadi katakanlah kita mengundang seorang temannya yang dia itu menghabiskan sekitar 1000 token NKG untuk membuat karakter Neko yang baru ya dan hasilnya kita akan menerima 10% dari 1000 NKG tersebut jadi kita bisa mendapatkan sekitar 100 token NKG nah padahal saat yang sama kita juga bisa mendapatkan 10% dari gaji teman atau reward teman anda ya teman kita itu sebagai hadiah Wow semua hadiah referensi ini akan dikirim ke saldo referensi bagi kita ya dalam token NKG ataupun token PMI nah untuk program revelernya ini sendiri ya hanya aktif untuk asa minting ya dan tidak termasuk level up atau marketplace dan lain-lain jadi pada awal-awal kita baru masuk ke permainannya nah disini untuk roadmap ini hampir sama sesuai di website tadi dan untuk timnya kita bisa cek di sini ya untuk timnya ada Kevin sebagai co-founder CEO dan yang lain-lain ini dan kalian bisa cek untuk background dari setiap orang dibalik pengembangan game Pokemon ini dan menurut kami di sini untuk timnya kurang doks ya jadi seperti fotonya ini kan masih berupa kartun kita tidak tahu wajah asli mereka dan tidak ada media sosial yang bisa kita cek ya tentang background dari masing-masing tim ini entah itu dari platform pingin ataupun Twitter dan lain-lain ya di sini tidak tersedia jadi menurut kami ini kurang doks atau kurang jelas lah Oke kita lanjut untuk cek ya di PSC scan nah pertama kita cek dulu untuk token PMB nya gimana untuk total supaya nanti ada 1 juta PMB aja jadi cukup sedikit dan disini untuk holder sama di satu ya ini dari developer nya karena emang belum didistribusikan dan untuk kontraknya bisa kalian cek di sini ya kalian bisa copy paste untuk dipercaya dimasukkan di wallet dan kalau kita cek untuk harganya ini dipukuin di sini belum ada datanya jadi nanti kita akan update untuk harganya kedepannya dan untuk token selanjutnya atau token NKG ya kita juga bisa cek di sini untuk total supply nya ini ada sekitar 725 miliar ya dengan holder sekarang sudah ada 204 address ya dan kalau kita lihat di sini untuk holders nya presentasinya ini cukup gede ya ada beberapa dompet pribadi ini kepemilikannya cukup besar banget di sini ada yang 11% ada 22 dompet dan ini cukup banyak sekali kalau menurut saya ya jadi ada beberapa Wallet ini sekitar ada 10 Wallet yang yang mempunyai prosentase kepemilikan dari token NKG ini yang cukup besar jadi kalau mungkin dari beberapa orang ini secara serentak ya menjual tokennya ini bisa berakibat buruk untuk harga dari token NKG itu sendiri Oke sekarang kita coba untuk masuk ke gameplaynya ya tercek dulu untuk gimana caranya ya getting started untuk memulainya jadi pertama kita harus mempunyai Wallet metamask dulu kemudian kita juga mempunyai browser ya ataupun Chrome kalau disini dicontohin ya mungkin kalian juga bisa memainkannya di beberapa browser seperti Microsoft Edge ataupun Vivaldi brief dan yang lain-lain ya disini dicontohin untuk versi Chrome nya dan nanti ada juga untuk versi iOS dan Andre nyari ini masih belum ya ada sini untuk fungsi dari Walletnya itu sendiri ya sebagai tempat untuk menyimpan aset yang seperti BNB dan juga token PMI dan juga token NKG juga ya serta juga bisa digunakan untuk mentransfer aset yang antara akun dan juga untuk membeli NFC kemudian kalau sudah disini kita harus bisa mempunyai atau mendapatkan Neko kita ya jadi pemain itu harus membeli atau membuat Neko di toko dalam game nah setiap karakter yang dibuat ini akan menerima karir atau poin atribut ketampilan dan bakat yang secara akhir dan setiap karakter yang dibuat ini dalam bantuan adalah bentuk token NFC nantinya jadi dapat dengan bebas ditransfer atau dijual oleh kita yang mempunyai Neko nya Ren kemudian disini untuk sementara ya permainan ini hanya tersedia untuk versi miningnya dulu untuk versi VVI dan juga VVP ini akan di update kedepannya jadi sementara hanya bisa untuk mining aja nah ini ini untuk pekerjaan harian ya jadi pekerjaan yang bisa diikuti oleh Nekos dengan berpartisipasi dalam pekerjaan sehari-hari Neko sini dapat memperoleh NKG terus-menerus selama pekerjaan harian Neko akan dikunci dan tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas lain seperti petualangan di benua Atlas atau pemain menyelesaikan pekerjaan harian di Neko nya jadi sedikit itu untuk pengantarnya sekarang kita coba untuk memainkan game ini ya jadi kalian tinggal klik aja play nanti kalian akan dibawa ke halaman ini pertama kalian harus konekin dulu ke metamask kalian Nah kalau sudah konek nanti akan ada jendela ini ya jadi please enter the superior account nah ini untuk superior account sementara nanti kalian bisa pakai superior dari kami ya nanti akan saya kasih di deskripsi kalian bisa copy paste dan dimasukin ke sini ya jadi ini nanti untuk akun superiornya kalian bisa copy paste disini kalau sudah tinggal confirm aja nah confirm ini nanti kalian membutuhkan gas fee ya jadi cukup murah sih gasnya cuma 0,0006 jadi cukup murah banget paling enggak ada sekitar 20.000 enggak ada oke kemudian kita akan dibawa ke halaman ini nah disini kita akan mempunyai satu hero gratis ataupun karakter gratis atau Neko gratis kalian bisa klaim disini tinggal pencet experience aja dan untuk menetaskan Neko ini atau pokeball ini ya kalian tinggal confirm aja untuk di bullet metamask kalian ya dan tentu saja kalian harus mempunyai saldo BNB untuk gas fee nya cukup murah 0,00028 BNB kalian confirm kita tunggu untuk prosesnya dan jika sudah terkonfirmasi maka akan terbuka nah disini kita bisa langsung untuk cek ya kita dapat apa enggak klik aja jadi ini adalah Neko yang saya dapatkan secara gratis ya ini experience kalau gratis kita bisa klik lanjut dan disini kita bisa cek juga ya untuk kepemilikan Neko kita ya tadikan di experience nah ini jadi kalau gratis kita masuknya ke experience ya untuk reguler ini kita bisa membeli secara manual caranya cukup gampang untuk pembelian regulernya kalian bisa klik aja untuk presel ya nah ini masih promo dan kalau kalian lihat disini ada yang 20 BUSD harganya untuk satu Neko nya dan harganya ada yang 28 BUSD nah untuk yang 20 BUSD ini hanya untuk yang waitlist nah disini kalian bisa mengikuti waitlistnya caranya cukup gampang jadi nanti kalian ikutin aja untuk di grup WhatsAppnya dan di telegram grupnya dan bisa juga secara langsung nanti kalian bisa akan mendapatkan bonus dan harga spesial ya jika menghubungi developernya di nomor WA nanti nomor WA nya akan saya kasih di deskripsi ya jadi secara langsung nanti kalian bisa mendapatkan waitlistnya dan sebagai tambahan informasi jadi nanti kalian itu bisa mengklaim token NKG kalian jika sudah memiliki satu satu Neko reguler jadi secara tidak langsung kalian harus membeli atau mengeluarkan modal ya sekitar minimal 20 BUSD itu kalau waitlist kalau untuk yang biasa regulernya itu 28 BUSD jadi nanti kalian bisa mengklaim NKG tokennya dan akan mendapatkan satu Neko gratis selama presel ini jadi nanti kalau presenya sudah selesai maka kita tidak akan mendapatkan Neko gratis disini jadi beruntung banget buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini mengetahui tentang project ini ya Nah disini saya akan mencoba untuk membeli Neko ya disini akan membeli sekitar mungkin tiga Neko ya kita approve dulu nah disini sini kita tinggal confirm aja disini kita membutuhkan BUSD juga ya di walet kalian jadi kalau kalian di waletnya adanya BNB maka harus di convert dulu ke BUSD untuk bisa membeli Neko di preser ini ya karena cukup gampang lah nah disini sudah di confirm untuk transaksinya nah disini kita tinggal memilih ya berapa Neko yang akan kita beli nah disini saya ingin membeli tiga Neko jadi totalnya sekitar 60 BUSD ya dan tinggal klik aja payment disini untuk pembeliannya esnya cukup murah sekitar 0,0019 ya dan tinggal di confirm aja jadi harus jadi kalian saya ingatkan ya untuk membelinya ini ada dua tipe $20 dan $28 yang 20 ini untuk yang waitlistnya dan harus mempunyai BUSD di walet kalian untuk pembeliannya dan koin BNB untuk cash fee-nya Oke kita tinggal confirm aja jika sudah sudah oke kita tunggu untuk konfirmasinya ya udah sukses untuk pembeliannya dan kita bisa open secara langsung disini kita confirm aja Oke sudah terbuka kita coba buka Oke disini saya sudah membeli sebanyak tiga Neko ya untuk regulernya harga $20 per Neko nya Oke sekarang karena kita sudah mempunyai ini Neko nya kita akan coba untuk mining ya di sini gimana saya mempunyai tiga Neko yang reguler dan satu Neko experience ini yang gratis tadi dan ini karena yang bisa kita lakukan di game ini sementara hanya bisa melakukan mining aja dan mungkin kalian tanya ya apa bedanya untuk yang reguler dan experience ini ya kalau saya baca di sini eh perbedaannya antara yang experience dengan reguler itu dari segi kecepatan miningnya jadi yang reguler itu akan lebih cepat daripada yang experience jadi disini juga tidak mengharuskan ya buat teman-teman semua yang mungkin nanti ingin memainkan game ini harus membeli reguler itu tidak harus itu terserah kalian kalau hanya ingin menggunakan yang experience aja tapi kecepatan mining yang akan kalian dapatkan akan lebih lambat jika dipandingkan dengan reguler dan tentu saja reward yang akan kalian dapat pun akan lebih sedikit juga Oke kita akan coba untuk mining kalian klik aja untuk NKG mining ini ya pertama kita yang experience dulu kita masuk ke NKG meanings dan untuk experience ini masuknya ke area novice ya atau novice area ini kalian klik aja kemudian kalian kalian pilih hero nya disini udah setelah langsung ya secara otomatis nanti hero yang kalian miliki di experience nya dan disini kalian klik aja kalau sudah terpilih tinggal start nanti disini kalian harus membayar untuk gas fee nya cukup murah kalian confirm aja jadi kalian disini harus benar-benar kalian menyiapkan untuk gas fee ya di sini kalian bisa cek sendiri ini sudah masuk ya untuk miningnya ya yang di versi experience jadi untuk keterangannya ini ada kalau bisa cek sendiri neko type nya ini fighting level 1 total skornya 235 ada sini untuk seleri NKG nya ini 0,1100 ya dan working blocknya ini masih segini kalian bisa cek sendiri ini cukup simpel banget kalian tinggal masuk ke game yang tadi ya Nah di sini untuk yang versi reguler kalian juga bisa melakukan mining kita coba aja langsung dan untuk pemilihan area disini ada part-time job nah disini kalian klik Nah untuk part-time job nya ini karena masih baru satu yang aktif jadi kita hanya bisa melakukan mining aja ya jadi kita bisa pilih neko mana yang akan kita gunakan untuk mining dan disini saya akan mencoba semuanya ya jadi ketiga neko tadi itu saya cukup saya gunakan untuk mining kita tunggu tuh prosesnya Oke satu udah masuk kita coba lagi satu lagi klik start confirm untuk gas fee nya kita tunggu prosesnya Oke untuk kedua udah masuk kita pilih untuk yang terakhir jadi tiga neko ini akan saya gunakan untuk mining kita tunggu prosesnya oke sudah masuk dan kita bisa cek ya di sini untuk salary NKG nya berbeda-beda ini ada yang 0,1440 kemudian 0,08 dan kemudian ada juga 0,009 ya jadi tergantung dari levelnya juga ya jadi cukup simpel banget ya untuk miningnya disini untuk kepemilikan aset kalian bisa cek ya di neko Institute nah disini ini untuk neko yang sudah saya pakai maka di experience dan reguler ini kosong dan juga kalian mempunyai pokeball yang belum di kaca ya kalian bisa cek di sini juga dan untuk atlas ini masih coming soon dan untuk marketplace nya disini juga masih coming soon kita tunggu aja nanti untuk update-nya sebenarnya disini kita bisa memperjual belikan ataupun menukarkan keren banget dan kalau kita lihat disini di miningnya ya ini ada beberapa tempat seperti Jungle Guardian bounty Assassin Dark Forest Magic Potion Maker dan juga Budokin Coach ya seperti di White Paper tadi dan setiap tempat ini mempunyai karakter ataupun syarat khusus untuk neko bisa masuk ke tempat ini ya ini adalah syarat-syaratnya kalian bisa cek sendiri ya jadi tidak semua neko bisa masuk ke area-area ini ini atau tempat-tempat ini dan untuk pendapatan dari miningnya ini akan semakin turun jika blog yang dihasilkan ini semakin banyak seperti kita lihat di White Paper ini ya kalian bisa cek sendiri yang tadi sudah saya baca di depan ya jadi untuk 15 hari miningnya ini akan turun ke 80% kemudian untuk 30 harinya akan turun juga ke 40% sampai di 60 hari ini akan turun ke 10% untuk rewardnya ya dan kita harus mengistirahatkan Neko kita agar untuk bisa mengembalikan ya eh pendapatan Neko itu ke awal lagi ya dan untuk informasi token PMI dan juga NKG ini ya eh seperti yang kita baca tadi ya di depan untuk pembelian PMI ini bisa melalui Pancake Swap dan juga untuk NKG ini bisa ditukarkan ke Fiat money caranya cukup gampang banget jadi pertama kalian bisa menukarkan ya di Pancake Swap ya Nah kalau udah kalian buka ya untuk webnya dan tinggal connect aja untuk waletnya sini saya pilih untuk metamask jadi caranya cukup gampang banget kalian tinggal next aja kemudian konek Nah setelah masuk di Pancake web.finance kalian klik untuk exchange disini ya tadi sini kita pilih untuk token PMI atau NKG kalian dan kalau kita cek di sini belum ada nih kalian harus memasukkannya secara manual pertama kalian klik dulu atau copy paste untuk alamat addressnya kita masukin dulu yang pertama untuk PMI kalian copy kemudian masuk ke Pancake Swap tinggal copy paste dan disini akan muncul ya untuk tokennya tinggal di import aja kemudian klik understand tinggal import nanti disini akan muncul ya untuk token PMI nah dan untuk token NKG disini juga belum ada caranya sama kita tinggal copy paste untuk alamat address dari token NKG atau copy kemudian kita masukin juga ke sini secara manual tepaste kemudian kita import setelah muncul untuk tokennya centang untuk understand dan sudah masuk di sini Oke nah disini ini kalau kita lihat ya untuk pairingnya NKG slash BNB jadi harganya ini masih 0,001 ya masih murah banget jadi token ini bisa kalian beli untuk mengupgrade ataupun membeli item-item resourcenya ataupun equipment-equipment di gamenya nanti dan selain dari Pancake Swap membeli secara manual kalian tuh juga bisa melakukan earning NKG melalui mining tadi Oke jadi caranya cukup simpel banget dan kalau kita lihat disini ya untuk pendapatannya baru beberapa menit ini sudah lumayan jadi ada 1,6 1,6 juga 1,5 ini untuk pendapatan NKG nya ya jadi belum ada 10 menit nih lumayan karena masih kecepatannya ini 100% ya kalian bisa cek di sini untuk NKG mining rasionya nanti sebagian lama rasionya ini akan turun ya sesuai dengan di wet paper tadi Oke jadi kesimpulannya untuk game dari Pokemon ini ini cukup keren dan cukup berbeda ya dengan game-game nft lainnya untuk update-nya nanti kita akan coba buat ya karena sekarang masih masa dalam pengembangan ya masih banyak projek-projeknya yang belum direalisasikan seperti marketplace kemudian untuk game versi pvp maupun pvi juga masih belum ada jadi kita tunggu untuk proyek-proyek berikutnya dan masih terbuka kesempatan buat teman-teman semua yang tertarik dengan game ini karena sekarang masih dalam masa pre-sale untuk bisa mendapatkan diskon dalam pembelian Neko nya tadi ya dan untuk bisa masuk ke wet list nya dan mendapatkan reward-reward nya nanti akan saya kasih kontak dari developernya supaya bisa dimasukkan ke dalam wet list nya nanti akan saya sertakan di deskripsi Oke Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai tidak lupa kami ingatkan kembali jika kalian ingin berinvestasi dimanapun dan apapun jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian cari informasi dari manapun saja baik artikel literatur ataupun youtuber serta influencer-influencer yang membahas tentang proyek ini sehingga nanti kalian mempunyai berbagai macam sudut pandang tentang proyek ini dan akan menjadi penentu buat teman-teman semua apakah proyek ini bagus kedepannya atau kurang bagus kedepannya terima kasih tetap selalu berolahraga selalu berpikiran positif dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit terima kasih keep health dan keep Cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati